Hai bekalnya si Arnold ikan bandeng satu kilo anda mau makan sudah dia tidak mau makan kalau bukan di suap ya itu tidak dihabiskan padahal kalau dipegang itu baru digosok ntar dulu tulangnya tulangnya ini iya dan tak pernah puasa nih pura-pura aja ikut bangun sahur ternyata sahur botek-botek dan ini kucing tinggi politiknya ya kalau dia ada ikan kalau kita tidak serang langsung langsung dimakan-makannya biar orang tahu bahwa dia puasa padahal botek kayaknya nih eh penipu ini-sini bakal kotor ngga dia mau makan ini harus dicubit dulu dikaren dia makan yang kemakan rumput tangan buat tangan yang kau ambil sini ya berdosa kutu kalau kau ngambil langsung disini Arnold kau itu masuk neraka tanpa ditanya-tanya langsung ditumbuk telurmu takut dia kan kalau masuk neraka tunggu dia dicubikan baru diangkatkan yang penting dia sudah keluar di area sini kalau masih di dalam area sini dia tidak berani karena dia sudah dikasih tahu kalau kau makan daerah sini Arnold kau masuk neraka tanpa ditanya-tanya langsung ditumbuk telurmu makanya dia tunggu makanya dia ini nunggu dicubitkan ikan karena kalau dia langsung ngambil itu sudah saya kasih tahu hati-hati kau ya kalau kau ngambil daerah sini ini batasnya itu masuk neraka tanpa ditanya-tanya ditumbuk telurnya jadi dia takut nih dia nunggu nih padahal dia mau makan padahal dia nunggu nih kan coba kita kasih langsung dihantam ini ya itu tidak seterahat lagi karena aku tidak mengambil karena ikan yang daerah sini belum dicubit itu masih dalam kategori ikan jahanam takut dia telur mu ditumbuk mundur-mundur kakek mu itu mundur kebas sudah siap nih eh sudah siap menurut kakek mu dia mau injak daun berdosa kita dia paling takut dosa inilah kucing saya yang soleh ha eh soleh dia takut dosa dia apalagi eh ditumbuk telurnya dia dia paling ber telurnya itu paling berharga dia dia lebih baik kelaparan daripada telurnya hilang ini kayak merokok aja si Arnold nol nol pura-pura lagi kau ya eh mundur eh kakimu melewati batas kau melanggar sudah satu kali lagi kau melanggar awas memang kau ya gua hilangkan imutmu orang masih bersihkan tulangnya bah kau juga ini marah-marah aja nih eh sudah tidak puasa marah-marah lagi pantas kau marah-marah boleh kau lihat tapi jangan kau anu makannya dosa kau tuh nih ini sudah halal nih ini halal nih ini juga nih ini juga nih ini juga nih iya ah marah-marah aja kau ngomel-ngomel makasih dekat-dekat dia tapi dia takut juga karena takut dosa dia kan ada orang lain nol dia pura-pura nak mau melihat ya karena kalau dia lihat ini berdosa dia eh eh kan dia takut tuh karena dia kalau dia lihat ini termasuk dosa dosa masih kecil tapi dia sudah takut dia tidak akan menolak kesini eh eh kenapa aku lihat ikan tuh jangan dulu masih berdosa gitu kalau kau makan tak boleh eh eh jangkuk juga dia lihat aku bang eh jangkuk tak berdosa aku Ikan itu Ikan apa itu? Oh, ini besar nih Kenyangkah? Eh? Aduh, kenyang dia lagi itu Kemana kak weh? Kenyang? Dia kenyang sudah Jadi bagaimana ikan nih? Kita harus bawakan siapa ini ya? Masa lah Kita bawakan musa aja Nah, jangan kelihatan situ ya Jangan masuk situ Ini tadi ada ikan ya Kita tidak tahu Oh, ya ikan besar nih Tuh Kita mau pancing dia Tempatnya Nanti kita akan pancing si tiga Oh, ya ikan besar nih Dia tahu jalanan pulang ini ya. Padahal kita mau naik motor, dia mau jalan kaki ini. Ini jalan pintas ini ya. Langsung tiba di rumah ini. Dia tahu jalanannya ini. Karena dia motong.